Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakhiri mengatakan walaupun pengangguran tertinggi berasal dari lulusan sekolah mendengah kejeruan atau SMK, namun terhormatnya cenderung menurun. Pemerintah terus melakukan terobosan, salah satunya adalah perbaikan akses dan mutu pendidikan. Pemerintah juga akan memperbaiki kualitas, kuantitas, serta persebaran pendidikan sehingga terjadi pemberataan pendidikan di seluruh Indonesia. Ben Aker juga melihat bahwa banyak masalah yang dihadapi oleh lulusan SMK karena rata-rata pendidikan nasional baru mencapai 8,8 tahun. Data tercatat bahwa 131 juta angkatan kerja sekitar 50% adalah lulusan SD dan SMP. Pemerintah berupaya untuk membuat sejumlah program dalam meningkatkan baik itu kualitas pendidikan, serta membuat program-program peningkatan skill bagi masyarakat. Dari semua kategori pendidikan ini, trennya juga mengalami penurunan. Dikasinya trennya positif. Saya kasih data misalnya. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 misalnya untuk SMK, yang hari ini saya dianggap sebagai kontributor tertinggi dari angka pengangguran terbuka kita, 2015 itu angkanya 12,65%, 2016nya turun menjadi 11,11%, terus kemudian tahun 2017 naik dikit 11,41%, lalu dari 2017 ke 2018 sekarang 11,24%. Jadi dari 2017 ke 2018 angkanya turun, walaupun secara persentase karena 11% dia lebih tinggi dibandingkan basis pendidikan yang lain. Nah saya ingin melihat dari sisi ini, agar kita ini terus bisa optimis dan positif melihat bangsa ini. Kalau enggak nanti kita isinya komplain melulu, ya kan isinya melulu-melulu seolah-olah nggak ada masa depan. Nah sementara kesempatan di luar sana itu terbentang luas. Jadi Pak Najir tentu memiliki banyak pekerjaan, tapi setidaknya bahwa trennya ini sudah benar lah. Jadi we are...